Mengejutkan? Ini alasan kenapa Deddyk masih diturunkan di menit-menit terakhir pertandingan Indonesia VS Timur Lestel yang kedua tadi malam. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Kalau sudah, mari kita lanjut. Hilangnya 8 pemain di pertandingan Timnas Indonesia VS Timur Lestel menyebabkan Deddyk Setiawan tetap dimainkan di menit-menit terakhir babak kedua. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengkonfirmasi bahwa 8 pemainnya positif COVID-19. Hal inilah yang menyebabkan hanya ada 5 pemain cadangan saat berhadapan dengan Timur Lestel di pertemuan kedua dalam laga FIFA Masjde di Stadion Kapten Satuwayandipta, Gianyar Bali, Minggu 30 Januari 2022. Namun tidak dijelaskan siapa saja pemain yang terpapar virus corona. Tapi setidaknya ada 10 pemain yang tidak masuk dalam daftar susunan pemain dalam laga tersebut. Mereka adalah Evan Dimas, Syahrul Trisna, Muhammad Rafli, Rizki Ridho, Rizki Dwi, Syahrian Abimanyu, Yabesh Roni, Hanis Syagara, Irfan Jaya, dan Muhammad Adi Syatiyo. Mengenai positif pemain-pemain tersebut, Sintayong membantah timnya abaikan melakukan protokol kesehatan, bahkan di tim nasional prokes jauh lebih ketat dari biasanya. Sebenarnya kami setiap hari ada PCR, protokol juga lebih ketat dari waktu-waktu lain. Jadi sampai ada 8 pemain positif sehingga tak bisa ikut kata Sintayong dalam konversi pes usai laga. Sebenarnya prokes sangat kita patuhi dengan baik, tetapi dengan terjadi situasi seperti ini, saya sangat bingung dan tidak tahu bagaimana ia menambahkan. Lalu, inilah alasan kenapa bisa Dedik masih dipakai dalam pertandingan versus Timur Leste tadi malam. Kalau menurut admin sih, minimnya pemain cadangan yang ada, mau gak mau Sintayong pakai jasa Dedik Setiawan. Kalau menurut kalian bagaimana guys, dilihat dari permainan di menit-menit terakhirnya, masih layak gak dipanggil lagi oleh Sintayong di laga selanjutnya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!